selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian Bagaimana cara edit file srt atau file yang digunakan untuk memunculkan subtitle di video guys nah semisalnya kalian download drakor atau film kadangkan ada yang subtitlenya itu terpisah jadi videonya itu enggak ada subtitlenya dan kemudian kita dikasih subtitle sendiri untuk dimasukkan atau di atau di input kedalam videonya sebagai contoh di sini kotor ada video drakor Nah untuk memunculkan subtitlenya kita harus memasukkan atau meng-input subtitlenya atau file srt-nya jadi untuk munculin subtitlenya kita masukkan ke dalam sini file srt-nya kemudian kalau kita play di menit berapa ini ketika ada orang ngomong bakalan muncul subtitlenya kayak gitu di video kali ini kotor ingin edit subtitlenya ini sesuai keinginan kita atau mungkin ada subtitle yang nggak beres kita bisa edit caranya gimana caranya kalian klik link yang ada di deskripsi atau yang ada di bawah video ini entah dikomen nanti kotor bakalan taruh linknya di bawah setelah kalian klik linknya nanti akan diarahin ke fit.io Nah website ini tuh gunanya untuk mengedit file srt atau file subtitle Nah setelah kalian buka file-nya kalian pilih srt kalian klik srt ini jika sudah kalian pilih upload your subtitle file jadi kalian masukkan ke sini file subtitlenya Nah kalian bisa dengan cara seret atau kalian pilih manual dengan cara upload your subtitle file Nah kita langsung aja pilih upload your subtitle file Setelah itu kita buka folder atau kita pilih file srt atau subtitlenya Nah di sini kotor tutorial udah taruh di drakor sini jadi kotor udah simpen di drakor dan ini ini adalah file srt nya kita pilih file yang srt nya ini kotor ada dua jadi pilih salah satu aja ini episode 1 love in contract episode 1 kita pilih kemudian kita pilih open guys nah nanti akan muncul seperti ini kalian nggak usah bingung ini adalah subtitle yang ada di drakor yang kita masukkan atau upload ini tadi Nah setelah itu udah deh kalian edit di detik keberapa kita mau rubah subtitlenya Nah disini sebagai contoh kotor tutorial ingin rubah subtitlenya di detik-detik yang awal detik-detik yang awal itu detik berapa ya Oke di detik ke-14 atau 13 ya ini guys ini ada ini kalian bisa lihat ada subtitlenya karakter perusahaan organisasi nama produk nah disini di websitenya ini karena kotor udah upload subtitlenya jadi munculnya sama ya guys ya subtitlenya tuh karakter perusahaan dan organisasi nama produk Nah udah deh kalian tinggal edit misalnya ini ada yang tipu subtitlenya ada yang salah atau kalian ingin ganti misalnya disini kotor ingin rubah total subtitlenya sebagai contoh disini kotor bakalan ngedit seperti ini jangan lupa subko tutorial dan di detik berikutnya terima kasih Nah seperti itu guys Nah jika kita sudah ngedit langkah selanjutnya kita download file srt-nya jadi kita langsung aja pilih yang tulisan gede ini download as srt-nya kita klik kemudian kita pilih download as srt Nah udah deh bakalan ter download seperti ini ini kalian langsung aja bisa kalian langsung masukin ke file-nya ke videonya atau drakornya nah disini kotor bakalan langsung aja seret jadi di subtitlenya kita seret kita masukkan ke media player kita nah seperti ini des dan kita coba apply apakah bener berubah atau tidak arti atau subtitlenya nah ini dia guys kalian bisa lihat jangan lupa subko tutorial Terima kasih dan berhasil guys kita berhasil merubah subtitle di film atau drakor atau file srt-nya guys Nah kayak gitu guys cara ganti subtitle atau file srt-nya dan mungkin sama segini aja videonya tutorial gunakan cara ini misalnya kalian ada video atau drakor yang tipe ada yang subtitlenya salah kalian bisa benerin di website ini guys secara manual guys see you next video jika kalian ada Hasil pertanyaan kalian bisa komentar di bagian bawah video ini bye bye Terima kasih